Ketika kita hanya mencangkul, 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 walaupun setahun dicangkul tiga kali, tapi ketika kita tidak memperbaiki sifat dari tanah tersebut, maka tidak akan terjadi porositas yang baik. Nah, solusinya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat-sahabat Tani? Semoga di pagi hari ini kita senantiasa dikaruniai kesehatan, nantiasa diberi kelapangan rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sahabat Tani, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang berbagai macam jenis tanah, yang saya akan mulai dari satu jenis tanah yang banyak terdapat di daerah kami, yaitu tanah yang teksturnya seperti lempung, atau biasanya orang Jawa bilang itu lincet. Karakter tanah ini mudah sekali memadat, bersifat lengket seperti lempung, cepat sekali mengering ketika sim kemarau. Jadi kemarau sebentar, tanah ini sudah sangat kering sekali. Namun ketika di musim penghujan, mudah sekali berlumpur. Berlumpurnya ini berlumpur lengket. Itu ditandai ketika kita menggunakan sepatu, sepatu untuk kekebun, sepatu bot itu, itu banyak sekali yang nempel pada bawah sepatu itu. Nah, tentunya tanah ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, saya akan berbagi tentang pengamatan saya, bagaimana kekurangan dan kelebihan tanah. Sahabat Tani, ada pun kekurangan daripada tanah jenis ini, yaitu sedikitnya kadar asam orhanis pada jenis tanah ini. Dikarenakan sifat padatnya menjadikan kurang ideal untuk berkembang biak mikroorganisme. Sehingga proses dekomposisi alami pada tanah jenis ini, itu akan kurang maksimal. Karena pada dasarnya mikroorganisme itu menyukai tekstur tanah yang poros, gembur, sehingga mempermudah untuk berkembang biak mikroorganisme tersebut, yang pada akhirnya proses dekomposisi pada lahan tersebut akan menjadi maksimal. Lemahan yang kedua, perubahan pH-nya sangat drastis sekali. Jika di musim penghujan, maka tanah jenis ini akan sangat asam. Ini bukan hanya dari pengaruh air hujannya, akan tetapi juga pengaruh dari jenis tanah ini yang mudah sekali bersifat asam. Sehingga harus ada perlakuan khusus, agar tanah ini memiliki pH yang stabil. Ada pun kelebihan daripada tanah yang jenis ini, jenis yang lincet ini, yaitu memiliki asam pospat yang lebih tinggi, atau unsurnya cenderung kepada asam pospat. Itu ditandai dengan beberapa tanaman yang tumbuh pada tanah jenis ini, itu fokus pada pembentukan batang. Nah, maka dari itu untuk mencapai hasil yang maksimal pada jenis tanah ini, makanya harus tepat memilih pupuk dan juga tepat cara pengelolaannya. Nah, lahan tanah yang berjenis seperti ini bukan berarti buruk, akan tetapi perlu penanganan, perawatan, pemilihan pupuk yang sesuai. Sehingga ketika kita memilih pupuk yang sesuai, penanganan yang sesuai, justru lahan seperti ini akan menjadi lahan yang sangat bagus sekali. Dan pada tanaman yang tumbuh pada tanah jenis ini, biasanya berbuahnya itu lambat, dikarenakan pada sistem hormonal tanaman tersebut tidak normal. Artinya yang seharusnya ketiga hormon antara auksin, jiberlin, dan sitokinin itu sama-sama bekerja, akan tetapi pada tanah yang berjenis ini, itu cenderung memicu hormon auksin. Sehingga tumbuhan fokus pada fase vegetatif. Nah, tentunya ada beberapa solusi ketika kita memiliki tanah yang jenis seperti ini. Solusinya adalah yang pertama, memperbanyak karbon organik yang sudah terdekomposisi. Karena roganisme di dalam tanah yang jenis ini, itu kehidupannya kurang ideal sebagaimana pada tanah yang gembur. Sehingga ketika kita memberikan kompos yang masih mentah, maka proses dekomposisinya akan memakan waktu yang lama. Sementara kita petani, itu menginginkan produksi yang lebih cepat. Nah, untuk memaksimalkan lahan yang seperti ini, sebaiknya melakukan pengumpukan dengan kompos yang sudah difermentasi. Nah, ketika kita melakukan pemilihan pupuk, yang pupuknya itu bersifat pupuk kimia, itu sebaiknya dikurangi pupuk yang punya kandungan pospat. Karena kandungan pospat pada lahan tersebut sudah begitu tinggi atau dominan pada unsur pospat. Yang kedua adalah meningkatkan porositas tanah. Meningkatkan porositas tanah itu tidak hanya dengan mencangkul. Jadi, meningkatkan porositas tanah itu harus dengan sesuatu yang mendukung jenis tanah itu sendiri. Satu contoh, ketika kita hanya mencangkul, 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 walaupun setahun dicangkul tiga kali, tapi ketika kita tidak memperbaiki sifat daripada karakter tanah, sifat dari tanah tersebut, maka tidak akan terjadi porositas yang baik. Nah, solusinya adalah menambahkan karang sekam pada tanah yang jenis ini untuk menciptakan porositas yang tinggi selain mengolah lahan. Yang ketiga, mengidealkan pH. Mengidealkan pH, sebagaimana yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada tanah jenis ini, untuk menstabilkan pH tidak disarankan dengan menggunakan kapur dolomit. Karena tanah jenis ini ketika terkena zat kapur yang tinggi, maka yang terjadi adalah tambah padat atau menambah pemadatan tanah tersebut. Sambil kita meningkatkan porositas menggunakan arang sekam, itu juga arang sekam berfungsi menstabilkan pH pada lahan ini. Nah, sahabatku sekalian, lahan yang seperti ini bukan berarti tanah yang buruk, tetapi punya karakter dan perlakuan yang berbeda. Masing-masing tanah tentunya punya karakter dan perlakuan yang berbeda. Oleh karena itu, saya sebagai seorang petani senantiasa memahami untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal di awali dari memahami karakter tanah itu. Oke, sahabat-sahabat ini cukup sekian. Kita sambung pada video berikutnya tentang jenis tanah atau karakter tanah yang lain. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!